Hai selamat datang di channel gua di video kali ini gua bakalan bahas tentang dan maci video ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya jadi buat kalian yang belum dengerin atau nonton video gue sebelumnya bisa mulai dari video sebelumnya dan lanjut ke video ini oh iya beringatan spoiler juga buat kalian karena video ini bakalan ngebahas lanjutan dari anime dan maci season 3 oke saja kita mulai kelompok Bell mencoba menghilangkan tanaman meramat dari tubuh Cigusa namun tidak ada yang berhasil melakukannya dan memaksa mereka untuk mencari opsi lain untuk menyembuhkan Cigusa dan juga Lufis semua orang mulai panik kecuali Bell yang tetap tenang sambil meminta yang lain untuk memikirkan cara mereka untuk membantu Cigusa dan Lufis menanangkan diri dengan bantuan Bell mereka mereka kemudian menyembuhkan bahwa monster itu adalah Mos Hyuk monster yang berasal dari lantai 24 tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka akan mengalahkannya mereka kemudian mendorong Lufis untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada kelompoknya mengungkapkan bahwa monster itu telah menargetkan batu ajaib yang dibawa pendukung dari kelompok Lufis setelah memutuskan untuk mengalahkan monster itu rombongan Bell kemudian menuju ke tempat kelompok Lufis untuk bertemu dengan sisa anggota lainnya dan dalam perjalanan ke sana mereka menemukan cicak darah yang menuju ke sebuah ruangan begitu berada di dalam ruangan mereka melihat dua rekan Lufis tergeletak di dasar pilar kaki mereka hancur dengan monster itu sendiri duduk di sampingnya Aisa kemudian memutuskan untuk membuat dirinya dan Bell untuk melawan monster itu sementara Mikoto Auka dan Weof membantu teman-teman Lufis setelah mereka melawan monster lain dan sisanya akan tetap tinggal dan mengawasi ketika mereka mulai semakin dekat dengan monster itu Bell kemudian curiga bagaimana monster itu tidak melakukan apa-apa namun Bell terlambat menyadari akan sesuatu bahwa ternyata itu bukanlah monster sama sekali yang berada di samping tubuh teman-teman Lufis melainkan anggota terakhir dari lombongan Lufis itu ternyata tertutup oleh lumut monster itu Bell dan Aisa kemudian memutuskan untuk segera kembali ke yang lain dan mereka ternyata bisa melihat bayangan hijau perlahan muncul dari jalur air berbalik secepat yang dia bisa Bell mencoba untuk berkumpul kembali dengan kelompok Lily secepat mungkin mengetahui bahwa Bell tidak akan berhasil dengan kecepatannya saat ini Bell akhirnya menggunakan argonaut selama dua detik di kaki kirinya untuk menembakkan dirinya sendiri ke depan dan melesat maju dan kemudian dia lalu menghancurkan tongkat monster itu menggunakan Hestia knife saat Bell dan monster itu bertarung monster itu percaya bahwa dia akan menang karena monster itu masih sedikit lebih kuat daripada Bell tetapi monster itu dikejutkan dengan Firebolt yang tidak membutuhkan hafalan untuk diaktifkan yang diserang dari Bell mengaktifkan titik mengambil titik kosong Firebolt monster itu berlari menuju jalur air untuk melarikan diri dan lalu Bell mengejarnya dan monster itu menggunakan kesempatan untuk menyeret Bell ke jalur air bersama dengan dirinya sendiri keduanya terus melanjutkan pertarungan mereka di jalur air meskipun Bell tidak dapat bertarung dengan baik di dalam air monster itu dapat menyerang berurang kali dan itu pun membuat Bell kewalahan lebih buruknya lagi monster aqua serpent tiba-tiba bergabung dalam pertarungan namun Bell kemudian lebih terkejut lagi ketika masuk melepaskannya dan hal ini membuat Bell bingung namun Bell sekali lagi terlambat menyadari ternyata dia sudah terlalu dekat dengan air terjun meskipun Bell menghabisi aqua serpent tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menyegah dirinya sendiri untuk jatuh ke air terjun yang besar jadi Bell pun terjatuh ke bawah tanah kemudian karena tidak punya cara untuk menyelamatkan Bell sisa anggota rombongan lain memutuskan untuk mundur ke pintu masuk lorong di lantai 24 agar Aisha dapat pergi ke riveria untuk mendapatkan bantuan di lantai bawah di dasar lantai 25 Bell menyeret dirinya keluar dari air seluruh tubuhnya merasakan kesakitan karena kejadian sebelumnya saat Bell menggunakan ramuan yang tersisa dia senang bahwa dia tidak jatuh lebih jauh karena dia pasti akan mati Bell kemudian dengan cepat memutuskan untuk berkumpul kembali dengan yang lain untuk membantu mereka tentu saja tetapi kemudian dia diserang oleh kawanan Iguazu dan setelah melihat bahwa mereka tidak akan membiarkan Bell melahirkan diri dengan mudah Bell kemudian berubah pikiran dan memutuskan untuk melawan para monster itu secara langsung mengalahkan mereka semua dengan hakugen yang mengejutkan Bell Bell sekarang mendengar seseorang bertepuk tangan untuknya dan berbalik dan saat Bell berbalik dia melihat putri duyung yang duduk di dekatnya di lantai atasnya saat anggota kelompok Bell yang lain atau bisa kita sebut saja kelompok Lily berjalan menuju tujuan mereka mereka bertemu dengan Dormul dan tiga petualang Magni yang juga mereka telah tertutup tanaman merambat nampaknya mereka juga sudah diserang oleh monster sebelumnya meskupun mereka saat ini berjuang melawan efeknya ya sebaik mungkin namun mereka tetap kesulitan dan terjerat oleh tanaman kelompok Magni kemudian segera bergabung dengan kelompok Lily dengan suka rela membawa elf yang terluka atau Lufis mereka mengatakan bahwa pekerjaan berat adalah tugas mereka di bawah Bell mencoba untuk memulai perkaca kapan dengan putri duyung tetapi dia melarikan diri ketika kawanan Herpes dan Siren menyerang memaksa Bell untuk melawan mereka setelah para master dikalahkan dua putri duyung muncul dan siap untuk memikat Bell dengan suara mereka namun yang mengejutkan adalah raya duyung mereka itu tidak berpengaruh kepada Bell memungkinkan Bell untuk mengusir mereka dengan fireball setelah para putri duyung itu pergi putri duyung yang sebelumnya muncul kembali dan memeluk Bell ketika Bell bertanya apakah dia Senos dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Mary dia menyembuhkan luka Bell dengan darahnya lalu menyuruh Bell menemunya di sebuah ruangan kembali lagi ke atas monster Mos Hyuk yakin telah membunuh Bell mengingat tidak ada yang selamat dari jatuh dari air terjun besar dan kemudian dia memutuskan untuk menghabisi sisa anggota kelompok Bell untuk mempersiapkan serangannya Mos Hyuk mengambil equipment dari petualang yang sudah mati yang disimpan sebagai makanan darurat lalu menyerang monster untuk melewati parade mereka menuju kelompok Bell jadi Mos Hyuk menyerang para monster dan juga menggiringnya ke arah kelompok Bell Bell mendengar suara parade monster yang lewat menyebabkan Bell meminta Mary untuk memimbingnya ke sana pada awalnya Mary enggan untuk membantu dia tidak ingin meninggalkannya dengan Mos Hyuk di sekitarnya tetapi akhirnya Mary setuju untuk membantu Bell setelah Bell berjanji untuk melindunginya dari monster kemudian Mary menggunakan suara untuk memikat monster agar memberi tahunya di mana parade lewat sedang terjadi kelompok ini berjuang mati-matian melawan parade monster lewat menggunakan semua yang mereka miliki meskipun mereka pada akhirnya harus mengandalkan mantra baru Haruhime yaitu Kokonoe bersama dengan Ujideno Kasuki untuk membantu mereka meningkatkan level kebanyak orang akhirnya Aisa menyadari situasi bahwa tujuan Mos Hyuk bukanlah untuk melelahkan mereka menggunakan parade monster lewat yang dia kiring melainkan untuk mengumpulkan dan memakan batu ajaib dari monster yang dikalahkan oleh mereka Mos Hyuk diperkuat dengan batu ajaib membuat Aisa lengah dengan saat meregangkan lehernya membuat Aisa tidak punya waktu untuk bereaksi saat monster itu mengigit leher Aisa Aisa berhasil memaksa monster penjauh darinya meskipun monster itu berhasil menanamkan benih di luka Aisa yang dengan cepat tumbuh tanaman menyadari hal ini Webb mengambil kesempatan untuk mengenakan pedang sihir api untuk melawan monster ini meskipun kekuatannya luar biasa serangan itu sendiri sebagian besar diblokir oleh kain andin yang melilih tubuh monster dan monster itu tetap melanjutkan serangan ke arah mereka saat Lufis dan yang lainnya memutuskan bahwa mereka akan tetap tinggal untuk memberikan Hestia Familia melarikan diri Aruhime mendengar Bell berlari ke lokasi mereka dan benar saja Bell tiba seperti yang dikatakannya membawa serta menyimpan muatan 4 menit dari Argonaut yang Bell gunakan dengan Firebolt setelah teman-temannya bersembunyi serangan itu memusnahkan semua para monster lewat dan melempar mosjuk melalui diding ke ruang sebelah awalnya monster itu bingung mengapa Bell masih hidup namun ia segera mendapatkan kembali ketenangannya kebingungannya berubah menjadi kemarahan karena memikirkan rencananya tidak berjalan sesuai keinginan dari monster itu keduanya mulai bertarung lagi Bell melawan si monster namun kali ini pikiran Bell tidak terbebani oleh kekuatannya dan membuat lebih kuat dari sebelumnya dan Bell mulai mengungguli monster itu dan terus memberikan serangan yang beruntun kepada monster menjadari bahwa monster mosjuk baru saja akan melakukan regenerasi Bell memutuskan untuk menyelesaikan monster itu dengan satu pukulan Bell melafalkan Firebolt pada Hestia Knife mengisi daya ganda untuk meningkatkan kekuatannya dan melepaskan sebagai satu serangan ke arah monster dan kemudian melanyapkannya dalam satu pukulan setelah pertempuran berakhir sisa dari Hestia Familia pun datang untuk merayakan kemenangannya setelah pertempuran dan rombongan Bell kembali ke Riveria untuk menyebabkan luka mereka Bell meminta maaf bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan lengan Lufis dan kakirkannya namun Lufis tampaknya tidak keberatan sama sekali menyatakan bahwa itu adalah biaya untuk mencari sesuatu yang tidak diketahui menambahkan bahwa Lufis akan mengunjungi Dianchats Familia untuk mendapatkan lengan palsu baik pihak Modi ataupun Magni Familia mengucapkan terima kasih atas bantuan kelompok Bell dan Penanji akan melunasi hutang mereka suatu hari nanti setelah semuanya beres Aisa mengumumkan bahwa mereka akan minum-minum di suatu tempat menyebabkan Bell pergi sebelum dia terlibat sayangnya dia diberhentikan oleh Bors yang kemudian memindahnya untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi di lantai bawah Bors menawarkan untuk membayar minuman jika Bell melakukannya namun sebelum mereka bisa menyelesaikan kesepakatan seorang petualang melaporkan kepada Bors bahwa telah terjadi pembunuhan dan tersangkanya adalah si Gale atau biasa disebut oleh Ryu oleh Bell oke sekian video ini dari gua lanjutannya akan kita bahas lagi di part selanjutnya dan ini akan menjadi beda volume dari novelnya like jika kalian suka video ini dan subscribe jika kalian ingin tidak ketinggalan videonya jangan lupa share juga dan goodbye bye selamat menikmati